Ada gak sih yang akhirnya teman-teman belajar gitu ya dari diri sendiri, melihat persahabatan sehari-hari gitu, akhirnya kayak, oh ternyata dari persahabatan ini aku jadi paham kalau aku tuh ternyata begini, oh ternyata aku tuh sebagai sahabat harus begini. Ada gak sih akhirnya yang dipelajari? Kadang aku mah suka kesel kalau nurutin ego ya, dia suka kesel kadang misalnya sikap buruk Widi, yang kadang emang dia sikapnya kan agak ngegas gitu, terus kadang dia juga ngegas juga. Dia tuh kalau ada masalah misalnya, apa sih? Terus aku, ya amun dia galak banget gitu. Tapi aku suka tersadarkan bahwa, tapi aku butuh mereka gitu loh. Jadi ada hal yang di Marsha yang gak ada di aku gimana ya, di Widi gak ada di Marsha yang kayak gitu. Jadi saling membutuhkan, apa yang ternyata akan membutuhkan dari Marsha dan Widi? Kasih sayang. Lembahi banget. Kasih sayang dan kebersamaan. Itu sih. Karena aku tuh bisa misalnya bete masalahnya seminggu misalnya, tapi suatu hari misalnya kita sambil ketawa-ketawa, bagi aku masalah itu udah beres. Nggak suka di lama-lamain loh, aku mah gak nyaman bikin masalah lama ah, to the point. Itu makanya ini yang merasa lebih lepas. Mending belak-belakan, jadi mending mereka bilang, gue udah suka misalnya. So, gue. Ini aku, aku gak suka sama kamu. Karena aku gak punya kakak, jadi aku bener-bener gak punya saudara perempuan gitu. Jadi aku gak rasa mereka tuh bener-bener saudara aku. Yang bisa mengerti, terus bisa mendengarkan segala keluh kesah aku, bahkan hal-hal sekonyol-konyol apapun gitu. Yang aku mau ceritain, eh apa yang ngomongnya? Aduh maaf aku gak bisa nanu-nata. Gak apa-apa, rasanya bisa ditambah satu lagi, maka teman-teman tuh bisa membantu kamu menyuarakan. Ya pokoknya mereka apa ya? Pokoknya, pokoknya, kak, sampai gini. Jangan sampai mereka itu diculik. Aku gak mau mereka diculik. Jadi, Konyol banget nih. Jadi, Kalau mereka diculik lagi. Mereka bakal tahu ayub-ayub aku semua. Jadi, saking mereka tahu aku, bener-bener tahu aku. Gitu lama, liur lah. Pokoknya berdua gak bisa hilang aja ya. Jangan hilang. Kalau aku, aku malah pengen menghilang. Taduh. Jangan menghilang lah. Tapi gak sih, mereka itu penting banget buat aku. Begitu tuh gimana, Syah? Ya maksudnya mereka emang kadang nyebeliin gitu. Cuman ya, aku belajar ya kayak dari sakit yang sekarang gitu. Sebelah ini kan aku susah ya, terbatas gitu. Tapi, karena ada mereka gitu. Misal, Siti yang iketin tali sepatu gitu. Widih yang iketin rambut. Yang misal bantu makan. Segala macem. Mungkin kalau gak ada mereka, ya aku gimana? Pake kaki. Awalnya juga aku suka bercandain bisa, Tiu-tiu taliin ini dong. Pake kaki dong. Iya. Terus kayak misal, Pake kerudung gitu. Gak bisa pake kerudung dari belakang gitu. Harus dari depan. Terus pake kerudungnya begini. Aku gak mau. Karena biar gak ketawa gitu. Terus ini, Aku gak nafas ya. Oh karena lo gak gerak-gerak kan? Gitu. Jadi suka itu. Suka iseng. Tapi ya, Aku tetap butuh juga sih. Si. Konyol. Kok kata-katanya gak ilas? Butuh juga sih. Konyol. Iya memang. Merasa lucu gak sih? Saling ngasih tau, Kayak tadi gitu. Apa sebenarnya udah terbiasa sih, Saling ngasih tau, Eh kamu tuh, Buat aku. Gak sih. Gak. Gak suka. Kita gak. Makanya gak. Makanya aku kalau misalnya. Kita gak romantis ya. Gak romantis. Kita gak keluarga yang gak. Karena kita gak pernah. Misalnya kamu tuh, Ininya aku. Gak berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang nanya. Apa artinya sih mereka? Aku kadang bingung. Gimana ya ngomongnya? Gitu. Makanya kamu tadi bilang. Apa artinya? Cinta. Bingung. Gak bisa. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya jangan ilang aja. Jangan ilang lah. Itu bener. Jangan ilang aja.